Intro Terlalu mengharukan sekali dengan list minyak Gia ke Gebro Liga dengan menjadi musuh dari Megawati secara langsung Tentunya situasi dan kondisi ini memungkinkan bahwa baik Mega dan Gia akan saling berputan poin untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka berdua Intro Ya baik Mega dan Gia sendiri memang dikenal memiliki hubungan yang erat satu sama lain Mega dan Gia selama satu musim di Korea mereka saling melengkapi dan tentunya Kedua pemain tersebut memiliki hubungan bukan sekedar hubungan Akan tetapi terlihat seperti sosok akdik dan kakak Bahkan saking romantisnya antara hubungan Mega dan Gia Tante Gia sangat bersyukur dengan pertemuan Mega dengan ponakannya itu Intro Bahkan saat itu kita bisa menyingkat pesan Tante Gia ketika bersama Gia Dimana dirinya berkata Mega adalah malaikat, berkah, dan lain-lain Hal itu membuktikan bahwa kedekatan antara Mega dan Gia bukan sekedar sebagai teman saja Akan tetapi sudah dianggap sebagai sosok panutan tersendiri Intro Ya jelas kita bisa mengetahui bagaimana kebersamaan diantara mereka yang sudah tidak bisa dipisahkan satu sama lain Sehingga yang menjadi pertanyaannya bagaimana reaksi dari Tante Gia melihat situasi dari kondisi Mega dan Gia tersebut Intro Tak seperti biasanya Tante Gia tampaknya lebih bersemangat untuk menetap masa depan ponakannya tersebut Memang kehadiran dari Gia dan Mega yang menjadi musuh satu sama lain akan sangat mempengaruhi Tante Gia tersendiri Namun tampaknya kondisi itu sama sekali tidak merisaukan Dimana Tante Gia malah jauh lebih bahagia Intro Hal itu terlihat jelas dalam unggahan lewat reaksi yang sangat mengharukan Bukannya apa-apa disebut mengharukan sekali Curhat Tante Gia itu tampaknya benar Dimana sang pemain bermain bukan sebagai musuh Mega akan tetapi bersenang-bersenang bersama Mega Ya kutipan Tante Gia melihat Gia dan Mega yang berubah menjadi rival adalah bersenang-senang Tante Gia tidak bilang bahwa Mega akan menjadi musuh Gia Akan tetapi lewat instan story-nya ia menyebut bahwa kedatangan Mega menjadi musuh Mega Hanya untuk mencari pengalaman karena Mega bukan musuh Gia akan tetapi sahabat Gia Berbahagia mendapat kesempatan bermain di Indonesia pada musim panas ini Mari kita bersenang-senang Seperti kita sedang menghadapi musim panas yang sangat menarik sekali Kata Tante Gia dikutip dari instan story Instagram-nya tersebut Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Tante Gia sama-sama memiliki hubungan yang erat Menjadi rival setelah menjadi sahabat adalah sesuatu yang sangat mengharukan sekali Ditunjukkan oleh Megawati pada musim ini Hal itu memperjelas bagaimana hubungan diantara mereka berdua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!